yo halo semoga kembali lagi sama saya rezeki japan dan kali ini kita nggak bakal main game Blur Caps ya jadi disini saya bakal ngebahas murid baru tapi gratisan siapa lagi kalau bukan tanga ibuki dan ya dia murid pri bisa didapetin dari ebon banner pes nanti gitu ya ah ini sih adek wa adek semua orang gitu ya ya ini ada semua orang coi buki aja adeku bang adeku bang halah nggak ada co ini adeku oke dia tipe attack mystic dan dia ini striker temen-temen ya untuk korban dia merah untuk felt dia kuning sedangkan indoor dia senyum tipis gitu ya dan untuk equipmentnya disini dia pakai sarung tangan pakai gelang dan juga pakai kalung dan ya mungkin kita langsung ke skill-skillnya aja kali ya Oke jadi yang pertama adalah skill-nya jadi skill-nya ini ada dua sebenarnya yang pertama itu yang tiga dpkos yang dimana dia bisa ningkatin atek ke semua murid kita dalam area lingkaran gitu ya dengan durasi 35 detik Wow lalu untuk x-skill yang kedua dengan 5 dpkos eh apabila ada Toramaru atau tanknya Iroha di dalam battle ingat tanknya Iroha di dalam battle yang udah kesamen dia bakal masuk ke dalam Toramaru ya dan dia bakal ngasih demik ke musuh dalam area lingkaran gitu ya Wow jadi Ibuki ini murid yang cukup unik ya jadi dia punya dua x-skill ya kan x-skill pertama itu bisa ngebob semua murid kita tapi kalau kita itu battle satu tim ada Iroha di dalam timnya nah terus Iroha ngeluarin si Toramaru ya tanknya dia gitu karena skill Ibuki bakal berubah jadi yang 5 dpkos ini teman-teman kayak gitu konsepnya Wow oke lanjutin normal skillnya yang dimana setiap 30 detik sekali dia bakal ngasih demik ke salah satu musuh dan dia bakal nurunin attack dari musuh tersebut selama 20 detik Wow lanjutin pasif skillnya yang dimana dia bakal ningkatin mag hp untuk dirinya sendiri dan terakhir adalah sub skillnya yang dimana dia bakal nge-heal diri dia setelah dia menggunakan x-skill gitu jadi dia lebih substan lagi lah ya sebagai striker gitu kan bisa nge-heal diri sendiri gitu cok anjir oke lanjutin unik equipmentnya untuk bintang 2 dia dapat pasif pasif plus sedangkan bintang 3 urban jadi senyum tipis gitu ya dan untuk pasif plusnya sendiri dia bakal dapat stat tambahan yaitu HP plat untuk dirinya dan itu bikin dia jauh lebih substan lagi ya teman-teman untuk battle untuk di dalam battle gitu ya dan mungkin kita langsung kehidangan utama kita aja kali ya apakah Ibuki ini worth it untuk digacha eh enggak lah ya karena dia nggak gacha jadi apakah dia ini worth it untuk dibuil atau tidak namun sebelum itu saya bakal ngejelasin dulu dia bagus buat write apa dia bagus buat write peroro jila teman-teman ya karena eh apa namanya dia itu bisa gabung sama si Eroha karena kebetulan Eroh itu untuk peroro jila itu bagus jadi kalau kalian ngegabungin bareng sama Ibuki itu demik dari tank toramaru itu bakal jauh lebih sakit lagi gitu dan itu untuk peroro jila itu jauh lebih enak banget teman-teman dan itu bisa ngasilin demik gede banget ke kerocok kerocok peroro jila gitu dan itu bisa mempercepat eh ya peroro jilanya mati gitu ya dan apakah dia ini worth it untuk dibuil jawabannya sangat teramat worth it banget apalagi kalau kalian yang punya Eroha teman-teman dan kalian pengen coba-coba pakai Ibuki ya kan untuk digabungin sama Iroha di write peroro jila nanti gitu tapi kalau kalian lihat skill yang pertamanya tadi ya yang dimana dia itu enggak kalau enggak bareng Iroha dia bisa ningkatin attack ke semua worth kita dalam area lingkaran dan itu cukup oke banget kalau kalian mau dibawa tim kedua ataupun tim ketiga untuk si Ibuki ini kalau kalian nggak punya buper attack untuk tim kedua tim ketiga untuk write gitu jadi dia masih bisa dipakai dan juga dia ini striker gitu ya jadi nggak ngambil slot spesial kalian teman-teman dan dia juga murid yang cukup substand banget gitu ya maksudnya tahan di dalam battle karena kalau dia ngexkill dia bakal ngeheal diri dia atau ngisi darah dia kembali gitu ya setiap dia ngexkill dan itu oke banget untuk si Ibuki ini dibuil gitu ya jadi ya udah harus kalian buil dan kalian dapetin karena dia cuman bisa didapetin dari epen doang gitu ya oke untuk builnya yang pertama udah pasti pasif skillnya yang dimana dia bakal ningkatin maghapnya untuk dirinya sendiri lanjut adalah sub skillnya yang dimana dia bakal dapat heal kalau dia ngexkill dan terakhir normal skillnya yang dimana dia bakal ngasih damage ke musuh setiap beberapa detik sekali gitu ya dan itu dia untuk Ibuki teman-teman semoga bantu buat kalian yang pengen ngebuil dia gitu ya dan ingat semakin lebih semakin berkembang ceritakan share seki japan pamit dulu bye bye